Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada terbaru yakni armada XZD Untuk paketnya sendiri, ini adalah paket Scania ya teman-teman Dan untuk paket Scania, ini yang kode A Kode A ini terdapat 6 unit ya atau 6 varian Di antaranya adalah Scania K360 Dua variasi, ini pintu tengah dan pintu belakang Dan dua unit Scania K410 ya teman-teman Jadi untuk totalnya itu 6 unit Dan untuk unit yang pertama, ini adalah unit Scania K410 ya Dengan livery bus Samoa Ini rencananya akan saya bikinkan videonya ya Ketika liverynya sudah jadi Dan ini untuk Scania K410 yang generasi ketiga Untuk bagian bumper Dan juga untuk di interiornya terdapat semacam skat Untuk velgnya ini menggunakan velg Alcoa ya teman-teman Dan kita lanjut lagi Dan ini adalah Scania K360 dengan variasi pintu tengah ya Untuk Scania K360 itu ada dua tipe Ya ini pintu tengah dan pintu belakang Dan ini pintu tengah yang generasi kedua ya Dan di belakangnya tidak ada kepet di stud bar Ini yang saya suka Dan ini yang generasi ketiga Untuk velgnya juga menggunakan Alcoa Dan juga menggunakan skat ya teman-teman Dan disini untuk bagian variasinya belum ada Karena untuk armada yang rilis kali ini itu yang non-variasi ya Dan ini adalah armada yang kelima Ini Scania K360 untuk pintu belakang Ini cocok sekali untuk STJ yang berwarna hijau Tosca itu ya Apa ya istilahnya Julukannya Saya lupa Dan ini yang generasi ketiga Menggunakan skat dan velg Alcoa Untuk pintunya juga menggunakan pintu belakang Dan dalam kesempatan kali ini Saya akan menggunakan yang ini ya teman-teman Nah ini dia untuk armadanya Ini armada yang generasi kedua Dengan menggunakan velg dari bawaan sas ya Yakni skannya Untuk selendangnya sendiri Ini selendang dari S-series ya Dan untuk variasinya belum ada Mungkin variasi di bagian belakang saja Sama variasi strobo ya teman-teman Untuk bagian atasnya seperti ini Ini saya persiskan di aslinya ya Dengan menggunakan warna merah Kebanyakan merah Dan untuk emergensinya itu saya cat putih Karena untuk di aslinya itu berwarna putih ya teman-teman Dan setelah ini kita akan mengacak untuk perlampuannya dulu Tadi untuk lampu headsetnya sudah menyala dengan normal Begitupun juga dengan sen kanan sen kiri Dan untuk lampu dekatnya seperti ini Kita mengikut dari lampu interior ya Untuk lampu interiornya ini sama dengan variasi yang Hino ya Atau unit Hino Dan disini kita cek untuk bukan pintu Untuk pintunya disini menggunakan pintu sledding semua Dan untuk toiletnya di bagian tengah Dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian belakang Nah untuk bagian belakang disini Untuk lampu elangnya Seperti biasa ya Bisa menyala untuk lampu sennya Dan untuk lampu remnya juga sudah menyala Nah yang baru kayaknya di bagian lampu atas ya Untuk di bagian stop lamp dalam Itu bisa menyala ya teman-teman Kayak ada semacam bilasan cahaya Dan kita cek lagi untuk bagian remnya Nah disini untuk bagian lampu rem Karena untuk lampu malamnya ini juga terang Jadi kayak kurang ada perbedaannya Untuk lampu remnya Karena ketika kita menyalakan lampu malam Terus kita mengirim Mengijak Tombol rem Itu biasanya Lampunya ini Yang bagian rem itu kayak kurang menyala gitu ya teman-teman Jadi kayak kurang ada perbedaan Perbedaannya itu sangat tipis sekali ya Dan kita cek lagi untuk bagian lampu sennya Kita cek Untuk asetnya tadi sudah menyala dengan normal ya Begitupun juga dengan lampu mundurnya Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian Wiper Untuk wipernya sudah menyala dengan normal Nah disini untuk dashboardnya baru ya Karena ada list berwarna merah Kalau yang Hino kemarin itu belum ada ya Dan untuk tombol-tombolnya Karena ini menggunakan sasis premium Jadi untuk tombolnya lumayan banyak ya Karena sebagai fitur-fiturnya Nah untuk animasinya Yang pertama itu suspensi Dan untuk animasi kedua Itu sebenarnya ada fake shadow Dan karena delivery saya itu tidak membuat fake shadow Jadi hanya perubahan lampu saja ya Dan untuk animasi ketiga ini membuka semua ya Bagasi maupun cup mesin Untuk cup mesinnya tentunya sudah 3 dimensi Mantap ya Dan setelah ini kita akan mencoba Untuk test drive Karena untuk sasis seperti tronton ini Untuk akurasi beloknya itu lebih enak ya Dibandingkan yang double axle teman-teman Jadi akurasi beloknya itu lebih enak gitu teman-teman Nah disini untuk tarikannya Ini ciri khas dari mode Avarid ya Karena untuk tarikannya Sasis skannya ini Pelan-pelan dulu ya Gak langsung Ngegas gitu teman-teman Berbeda dengan sasis Volvo B11R Yang di Avan TH9 Kalau Volvo B11R kan Untuk horsepowernya itu lumayan gede ya Lebih gede dibandingkan skannya ini Karena kalau gak salah itu Skannya mengutamakan kenyamanan ya teman-teman Jadi cocok sekali bagi teman-teman Yang mungkin mencari boost dengan kenyamanan lebih ya Dan sekedar informasi Bagi teman-teman yang berminat Dengan mode ini bisa langsung ditanyakan kepada adminnya ya Karena Saya itu mendapatkan informasi di grup Katanya kalau Mode XR2 ini sudah close ya Entah itu closenya yang bagian HR atau yang paket itu Saya juga belum tahu Jadi bagi teman-teman yang berminat Silahkan hubungi saja Silahkan ditanyakan di adminnya ya Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan asal kata Saya benoaf Akhir kata Saya Fabricep dan channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam busit mania